Halo semuanya, selamat datang di rumah jagoan kancil. Di sini tempatnya kita mengobrol seputar para superhero Indonesia, para jagoan-jagoan Indonesia. Dan sekarang aku akan menjawab beberapa pertanyaan seputar film Virgo and the Sparklings dan juga seri Setira dari Bumi Langit. Oke, jadi beberapa waktu yang lalu aku minta tolong ke para subscriberku dan juga follower-followerku di Instagram untuk mengirim pertanyaan seputar para superhero Indonesia. Dan ternyata ada banyak banget yang ngasih pertanyaan tentang film Virgo and the Sparklings dan juga seri Setira. Makanya sekarang kita akan coba bahas 10 pertanyaan ini, masing-masing 5 ya. Virgo 5, Setira 5. Langsung aja kita mulai dari Setira. Yang pertama dari Youtube, adakah Swidi Baong? Adakah informasi syuting proyek lanjutan BCU di tahun 2022? Kalau dari informasi yang aku denger, entah bener atau enggak ya, tapi ada proyek BCU yang akan syuting setelah lebaran nanti. Jadi tebakanku sih kayaknya seri Setira ya, tapi itu baru tebakanku doang. Lalu di Youtube juga ada Fauzan Zulfi. Seri Setira udah syuting apa belum? Dan sutradaranya siapa? Seperti yang aku bahas barusan, seri Setira masih belum syuting, tapi kalau dari informasi yang aku dapatkan tadi, sesuatu dari bumi langit mungkin akan mulai syuting lebaran tahun depan, lebaran beberapa bulan lagi. Jadi kemungkinan sih kayaknya itu seri Setira. Sementara sutradaranya siapa? Aku dapat informasi sutradaranya adalah seseorang yang pernah aku bahas. Jadi kalian coba tebak-tebak deh, yang aku bahas tuh yang mana tuh? Lalu di Instagram ada Pidin, E-nya ada tiga. Kata Bang Ontak, Ritwan Bahri akan selalu ada di proyek bumi langit di zaman modern. Apa dia juga ada di seri Setira? Wow! Oh! Aku baru kepikiran loh. Iya juga ya? Iya juga ya? Bang Joko Anwar memang pernah bilang kalau Ritwan Bahri dan juga Hasbi akan muncul di setiap proyek bumi langit di zaman modern. Apa berarti mereka juga muncul di seri Setira? Yang berarti kalau muncul di seri Setira juga bakalan ada berhubungan dengan dunia-dunia politik dan bla bla. Oke, make sense. Seharusnya ya ada Ritwan Bahri. Karena Bang Joko Anwar pernah bilang kayak gitu kan kalau dia ada di semua proyek bumi langit di zaman modern. Jadi harusnya ada Ritwan Bahri dan juga Hasbi dong. Tapi kalau iya, peran mereka apa? Dan apa hubungannya dengan proyek cerita di seri Setira? Kira-kira seri Setira ini akan nyambung ke dunia politiknya Ritwan Bahri? Gimana? Aku nyoba bikin teori spontan deh ya. Mungkin aja Tira akan melawan beberapa kelompok mafia yang mungkin akan berhubungan dengan Pengkor dan yang lainnya dan itu akan berhubungan dengan Ritwan Bahri juga karena Ritwan Bahri lagi berurusan sama anak-anak buahnya Pengkor. Make sense gak sih? Tapi bisa juga sih. Tapi kita masih belum tahu masalahnya. Kita masih belum tahu seri Setira ini setting waktunya kapan. Apakah sebelum Gundala atau sesudah Gundala. Tapi by the way, bisa aja Ritwan Bahri ini muncul tapi dia gak terlalu banyak muncul gitu loh. Kan Bang Joko Anwar cuman bilang kalau dia akan muncul di semua proyek. Ya kan? Tapi gak bilang kalau dia akan berperan besar bisa aja kemunculannya hanya sebagai cameo di bagian akhirnya sebagai bintang tamu untuk menyambungkan. Ya, kayaknya itu lebih make sense ya. Kayaknya itu lebih make sense sih kalau mungkin di seri Setira Ritwan Bahri akan muncul dan mungkin akan ngobrol sedikit sama Tira tentang proyek Patriot untuk menggabungkan semua para jagoan yang ada di kota itu. Entahlah. Lagi pula Tira juga kalau dari novelnya dia memang ada di Jakarta kan ya. Sementara Gundala ada di Jakarta. Jadi, iya kayaknya lebih ke arah sana sih. Mungkin Ritwan Bahri akan muncul tapi di akhir serisnya untuk menggabungkan semuanya. Ya, menurutku seperti itu. Lalu ada pertanyaan dari Youtube lagi dari Arvan Ramanda. Ada kemungkinan gak kalau anak bapak muncul di seri Setira? Kalaupun gak, sebagai easter egg mungkin... Ini barusan kita bahas ya. Entah kenapa feelingku kenceng banget kalau anak bapak akan muncul di semua film Bumi Langit di era modern. Karena anak bapak dikatakan jumlahnya ada banyak. Jadi, ya menurutku akan diperlihatkan sedikit demi sedikit sekelompok demi sekelompok. Mungkin di film Gundala kita lihat ada 10 dari orang mereka. Atau mungkin nanti di Virgo ada muncul beberapa. Di film seri Asih bakalan muncul beberapa. Di seri Setira mungkin muncul beberapa. Jujur kalau anak bapak masuk ke seri Setira aku lebih lebih gampang berteori sih. Karena seri Setira ini berhubungan dengan kelompok mafia, ya kan? Sementara pengkor sering berurusan dengan dunia bawah tanah underground. Bisnis-bisnis yang berhubungan dengan dunia underground. Kalau dari teoriku sekarang kayaknya iya ada anak bapak yang bakalan muncul di seri Setira. Entahlah apakah mereka adalah para anak bapak yang udah muncul atau yang belum muncul? Kalau menurut kalian siapa tuh? Kalau misalnya ada anak bapak yang udah muncul di film Gundala tapi dia dimunculkan di seri Setira menurut kalian asiknya siapa? Ayo tulis di kolom komentar ya. Ini kali ini pertanyaannya asik-asik ya. Selanjutnya ada di Instagram at bara underscore tube di bumi langit ada superhero yang berkekuatan teknologi nggak? Kayak Iron Man atau Cyborg? Hanya nanya ya bukan maksudnya main-main. Iya. Iron Man dan Cyborg sama-sama berdentuk robot ala-ala Cyborg kayak gitu ya manusia dengan badan mesin. Kalau di bumi langit kayaknya nggak ya? Kayaknya nggak ada sih. Iya nggak sih? Sejauh ini kayaknya nggak ada yang bener-bener pake badan mesin sih. Iya sih. Gazul punya tangan mesin Gazul punya tangan mesin tangan robot tapi itu Gazul. Pengkor juga pernah disebutkan punya armor bentuk robot gitu kan ya. Jadi ya tapi pengkornya masih dalam wujud manusia biasa. Mesin itu tidak bergabung ke dalam tubuhnya seperti Iron Man dan Cyborg. Tapi kalau superhero yang mengandalkan teknologi setidaknya kita ada Tira. Tira dan Aquanus. Tira dan Aquanus sangat-sangat mengandalkan teknologi. Bedanya Aquanus mengandalkan teknologi dari masa lampau yang dikatakan kecanggihannya melebihi teknologi zaman sekarang. Sementara Tira mengandalkan teknologi zaman sekarang yang canggih gitu. Jadi dia memiliki banyak senjata dia bisa bikin roket dari jetpack kayak gini yang bikin bisa terbang gitu kan. Terus kacamatanya juga ada visor kayak gitu. Jadi ya Tira sangat-sangat mengandalkan teknologi. Tapi dia beda jauh ya sama Iron Man dan Cyborg karena Iron Man dan Cyborg lebih ke menyatu dengan mesin. Ya kan? Menyatu dengan teknologi. Sementara Tira hanya memanfaatkan senjata-senjata yang berhubungan dengan teknologi. Seperti itu. Oke sekarang kita pindah ke Virgo and the Sparklings. Ada pertanyaan dari YouTube Cappuccino. Film Virgo and the Sparklings seberapa mirip sama komik yang ada di webtoon? Dari segi karakter akan sangat-sangat mirip ya. Riani, Monica, Usi akan membentuk band Virgo and the Sparklings. Selalu juga ada fans mereka yang bernama Sasmi. Riani juga akan naksir Leo. Musuh mereka adalah Karmin dengan band The Scorpion Sister akan sama. Untuk bagian itu akan sama. Tapi biasanya karena ini diharuskan untuk menyambungkan dengan film Gundala, Sri Asih, dan yang lainnya, otomatis akan ada beberapa perubahan dari komiknya untuk diadaptasikan. Ini juga sering terjadi di film-filmnya Marvel. Karena film-filmnya Marvel juga kadang-kadang ceritanya agak beda sama komik. karena mereka harus menyambungkan dengan film-film yang lainnya. Harus disambungkan ceritanya. Dan Virgo ini menurutku akan sama. Akan sangat-sangat terinspirasi dengan komik yang ada di webtoon, tapi jalan ceritanya akan mungkin akan sedikit berbeda. Tapi garis besarnya akan tetap sama. Begitu. Lagipula kan juga biar yang baca webtoon juga kalau nonton filmnya tetap ada elemen surprise, elemen kaget gitu kan. Nggak nyangka ceritanya oh begini, begini, jadi akan lebih asik buat nonton jadi nggak ada spoiler atau apa gitu kan. Selanjutnya pertanyaan dari Youtube lagi ada Dandi PNR mau nanya bang di film Virgo musuhnya siapa aja? Karmin udah pasti akan jadi musuh utama di film Virgo and the Sparklings tapi apakah cuman Karmin? Kayaknya nggak masuk akal kalau musuhnya cuman satu Karmin. Untuk teoriku sekarang sih kayaknya The Scorpion Sister akan mungkin akan membantu Karmin teoriku sih The Scorpion Sister adalah para anggota anak bapak yang menyamar menjadi anggota band The Scorpion Sister menurutku kayak gitu sih menurutku mereka anggota anak bapak tapi kita masih belum tahu tapi teoriku seperti itu kalau musuhnya adalah Karmin lalu para anak bapak yang tergabung ke dalam band The Scorpion Sister mungkin akan ada satu musuh lagi nggak sih soalnya kalau cuman mereka kayaknya agak-agak gimana tapi mungkin ada satu musuh lagi yang sedang mereka sembunyikan kalau menurutku sih selanjutnya di Instagram ada Cimon Cicamon berapa persen Bang On yakin Arya ada di film Virgo dan siapa fancastnya aduh ini waktu aku tadi bilang mungkin ada musuh yang sedang disembunyikan di film Virgo menurutku ya Arya ini karena komik Virgo and the Sparkling kemarin yang tentang Arya itu jalannya barengan sama syuting film Virgo and the Sparkling jadi feelingku mungkin Arya ini dipersiapkan untuk di film juga nanti karena komiknya sama film jalannya berbarengan waktu itu plus Arya juga bisa menjadi musuh di cerita jagoan karena Arya juga adalah penjahat genangan air tapi kalau untuk fancast ini ini agak aku agak berharap juga kalau Arya belum muncul karena aku pengen Ciko Kurniawan yang jadi aktor favoritku aku pengen Ciko Kurniawan yang jadi Arya makanya aku belum denger apapun soal Ciko Kurniawan terlibat sama bumi langit jadi aku agak-agak berharap kalau Arya belum dimuncul kan karena aku pengen Ciko yang jadi Arya tapi gak apa-apa ada beberapa kandidat lain juga yang menurutku cocok yaitu B.O.1 B.O.1 menurutku pas banget buat jadi Arya dan aku juga agak-agak sempet-sempet denger karena B.O.1 waktu itu juga ikut komentar di live streamnya Brian Domani waktu dia diumumkan sebagai Leo jadi mungkin B.O.1 juga ikut terlibat di film Virgunda Sparkling tapi masih disembunyikan siapa tau gitu kan kalau iya tebakanku sih peran dia sebagai Arya jadi untuk berapa persen aku yakin sekitar 30% kalau Arya ada di film Virgunda Sparkling lalu dari Youtube ada Gavril's Only Love Ganendra ada di film Virgo gak ya aku juga masih belum yakin sih jujur kayaknya aku sempet bahas ini sama Bang Keramex waktu itu dan aku masih belum yakin kalau Ganendra ada di film Virgunda Sparkling karena aku belum mendengar berita apapun bocoran apapun aku belum mendengar sama sekali jadi apakah jangan-jangan Ganendra gak ada di film Virgunda Sparkling oke untuk tebakanku saat ini teoriku untuk saat ini Ganendra akan muncul tapi di akhir film Virgo and the Sparkling saat filmnya udah mau habis jadi akan nantinya di sekuel akan berlanjut ke film Patriot Taruna dimana Ganendra akan mengajak Riani alias Virgo untuk bergabung bersama para superhero maja lainnya yang ada dalam didikannya Ganendra kalau teoriku kayak gitu sih tapi entahlah bisa aja Ganendra memang muncul di film Virgo dan perannya besar cuman memang sangat disembunyikan dan aku belum mendapatkan bocoran apapun bisa aja terakhir ada pertanyaan dari Youtube Hatotori kira-kira hal apa yang Bang Onta pengen atau prediksi ada di film Virgo yang aku pengen dan juga yang aku prediksi adalah kemunculan Sri Asih di film Virgo and the Sparklings karena untuk menyambungkan dengan film selanjutnya karena setelah film Virgo and the Sparklings lanjutannya adalah film Sri Asih jadi aku pengen ada sedikit cameo dari Pevita Pierce dari Sri Asih yang akan melanjutkan ke film Sri Asih nanti lalu ini sama juga yaitu cameo dari Tira karena mau bagaimanapun juga ini akan menyambung ke serisnya Tira nanti jadi yang aku prediksi dan juga aku pengen bahwa Usi dan Susi akan diungkap kalau mereka adalah kakak beradik amin oke guys itu tadi adalah 10 pertanyaan seputar film Virgo and the Sparklings dan juga seris Tira kalau kalian ada pertanyaan-pertanyaan lain silahkan tulis di kolom komentar nanti kalau menarik pasti bakalan aku jawab ya di video-video selanjutnya video kali ini cukup sampai disini dulu kalian jangan lupa cek sosial media aku karena disana juga aku bahas banyak hal seputar para superhero Indonesia oke sampai jumpa di video-video aku yang berikutnya bye-bye selamat menikmati terima kasih